Pemirsa pengurus KONI NTT berhasil menyelamatkan seorang korban TPPO asal Kabupaten Malaka yang disekap di Medan. Korban yang disekap dalam rumah kosong berusaha memancat pagar dan berteriak minta bantuan. Dolfiana Nahak, warga desa Rabasa Kecematan Malaka Barat, Kabupaten Malaka berhasil dibebaskan dari kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Medan Sumatera Utara. Dolfiana diselamatkan Ketua dan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi NTT yang sedang mengikuti pekan olahraga nasional di Aceh dan Sumatera Utara. Penjabat Gubernur NTT Andrico Noto Susanto menjelaskan bahwa Dolfiana menjadi korban TPPO setelah tergiur dengan tawaran pekerjaan dengan gaji yang besar di luar NTT. Tiba di Medan, Dolfiana malah disekap di salah satu rumah. Namun berkat informasi yang diterima oleh Ketua KONI NTT, Dolfiana berhasil diselamatkan dari situasi berbahaya tersebut. Penjabat Gubernur NTT mengapresiasi pengurus KONI yang telah menyelamatkan warga NTT dari tindak pidana perdagangan orang. Ini terindikasi sebagai korban perdagangan manusia. Jadi, saudara kita ini ditemukan oleh Pak Yeset di satu tempat di Medan. Terus kemudian Pak Yeset, Pak Tua KONI secara mandiri berinisiatif untuk menyelamatkan yang kesakitan. Kemudian yang kesakitan pada hari ini sudah bersama-sama kita di Tantor Gubernur NTT, di Tantor Gubernur NTT, di Tantor Gubernur NTT yang mengharapkan sehat dan selamat. Saya dari Pemerintah Provinci mengucapkan berima kasih kepada para muset, Ketua KONI NTT dan Bu Cince yang telah proaktif melakukan inisiatif untuk menyelamatkan seorang manusia dari kemungkinan perubahan perdagangan manusia ini. Ketua KONI NTT, Joseph Naisoi, mengungkapkan bahwa dirinya dihubungi anggota DPRD NTT, Ince Sayuna, mengenai kondisi Dolviana yang diduga jadi korban TPPO di Sumatera Utara. Setelah mendapatkan informasi tersebut, mereka langsung bergerak cepat mengamankan Dolviana. Untuk adik kita ini pintar, dia naik ke atas dinding dan meneriat kepada tetangga dan tetangga memberi bantuan dan kemudian dia bertelepon ke sana sini, akhirnya dia dertelepon kepada Ibu Ince dan Ibu Ince nantai kepada beliau dan kemudian Ibu Ince telpon saya. Dan saya kebetulan punya teman-teman yang cukup banyak di medan dan mereka juga membantu dan sekarang saya lagi minta mereka supaya melacak di seluruh medan. Siapapun di medan itu yang menyebabkan anak NTT itu nanti berhadapan dengan Ketua Umum KONI. Penjabat Gubernur NTT meminta masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar NTT yang menawarkan gaji tinggi dan waspada terhadap kasus TPPO yang masih meraja lelah. Dari Kupang, Eman Suni, Tim Ayus melaporkan. Menteri PMK aja, Menteri Korinas PMK.